Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Welcome back to another Motivational Mondays video. Di video kali ini, aku akan membahas tentang cara mengambil keputusan dengan baik atau dengan bijak atau you know yang tidak salah gitu ya, dengan benar karena banyak sekali aku dapet email dari kalian waktu aku buka coaching call itu dulu aku banyak sekali mendapatkan email-email dari kalian yang intinya itu suka bingung kalau ngambil keputusan gimana sih cara supaya bisa ngambil keputusan karena aku selalu ragu selalu kayak nanya orang juga takut salah, gini-gini-gini pokoknya selalu itu dan juga banyak yang worry worry dengan masa depan makanya harus ngambil keputusannya itu yang benar sekarang karena untuk masa depan nanti ke depannya bagaimana kerjanya di mana hidup di mana dan lain sebagainya so, aku pikir aku mau membahas ini buat kalian oke? dan juga buat, you know, yang lain-lainnya karena, you know, it doesn't matter how old you know you are sometimes you just don't know how to make decision kayak bingung gitu aku sendiri from time to time of course aku ada waktunya di mana aku pikir aduh aku gak bisa ngambil keputusan nih gimana, gimana, gimana tapi I train myself and I always, always ya karena aku juga ya semakin bertambahnya kita usia, of course kita semakin berpengalaman banyak sekali mungkin keputusan yang aku anggap salah banyak sekali keputusan yang aku ambil is the best decision the perfect decision jadi aku udah mengambil dua-duanya yang keputusan yang aku pikir salah dan keputusan aku pikir sekarang gitu menurut aku tuh kayaknya salah gitu coba kalau aku gak gini-gini dan keputusan yang juga bikin aku kayak yes, this is the best decision I ever made gitu kan so, kesimpulannya sih dari kedua pengalaman ini dalam mengambil keputusan itu at the end of the day in my opinion, teman-teman is always good decision karena apa? walaupun kita mengambil keputusan yang salah pada waktu itu itu tuh pasti ada pelajaran yang bisa kita pelajari mungkin kita is grow as a person mungkin kayak misalnya kalau kita oh, harusnya aku pindah ke sini eh, ternyata aku pindah ke sini tapi kan waktu itu mungkin kamu pikir oh my God salah banget ini keputusan aku salah-salah tapi farther along your way ke depannya eh, ternyata dapet jodohnya di situ because what? God has something planned for you now bagaimanakah caranya untuk bisa mengambil keputusan dengan baik gitu ya oke ini mungkin bisa dalam mengambil keputusan untuk kuliah ngambil jurusan apa mau pindah lokasi pindah kota ke luar negeri mau ke Jerman atau ke Amerika atau Europe atau USA gitu-gitu pokoknya semua harus making decision so first of all kalian harus tahu dulu kenapa kalian gak bisa ngambil keputusan misalnya ih, dari kemarin ini udah satu bulan aku harus ngambil keputusan tapi aku gak bisa aku nanya ke sana ke sini pokoknya gak bisa first of all kalian tulis there is something so powerful about pen and paper kalian tulis kenapa kalian itu worry semua ditulis karena kalau semua ada di kepala itu bisa bergulang terus kayak berbelit-belit di kepala itu gak bisa di untangle ya jadi salah satu solusinya itu adalah ditulis kalian tulis kenapa aku itu worry kenapa aku gak bisa ngambil decision nomor satu karena aku takut kalau ngambil jurusan ekonomi ternyata 5 tahun ke depan setelah aku menjadi sarjana ekonomi oh ternyata aku sukanya menjadi lawyer jadi aku sebenarnya harusnya study lawyer dong study law gitu ya atau apapun itu apa aja yang kalian cemaskan tulis semuanya karena takut sama orang tua karena jauh karena nanti takutnya gak bisa hidup sendiri whatever it is what is worrying you write it down from A to Z itu tuh nulisnya kalau enggak di pagi hari subuh sebelum before you start your day karena apa karena in the quiet moment itu kalau lagi sepi it's more likely everything come from your head gitu loh apa yang kita pikirkan itu harus memang harus momennya itu harus lagi quiet jangan misalnya oh nulis lagi di cafe yang ada motor apa kesana kesini klakson lah jadi kita malah tanpa pusing jadi carilah tempat yang quiet atau sepi nomor 2 tulis semua keinginan kalian keinginan kalian itu apa sebenarnya misalnya tapi aku juga gak tau maunya apa if you think again you know ya kalau kalian yang suka selalu bilang aku juga gak tau maunya aku apa gitu think again you know exactly what you want for yourself ya itu dia tadi di kesunyian sendiri cuman pen and paper tulis oh aku sih pengennya tuh nanti ke luar negeri aku pengen hidup di luar negeri menjadi mungkin menjadi istri istrinya menjadi housewife atau aku pengen menjadi wanita karir yang bekerja di kantor aku pengennya menjadi dokter iya aku kebayangnya whatever it is tulis semua keinginan semua desire semua mimpi tulis disitu maksudnya ini kan tergantung ya mau ngambil keputusannya tentang apa tentang kuliah tentang kerjaan atau tentang pindah lokasi terserah pokoknya tulis semua keinginan kenapa kalian mau pindah kenapa kalian mau sekolah apa di kuliah apa ini ini gitu jadi tulis semuanya kalau udah ditulis apa yang kalian cemaskan yang kedua apa yang kalian inginkan semua dan ketiga bertanya berdiskusi dengan orang berdiskusi dengan orang yang kalian trust yang kalian percaya tanya orang tua tanya saudara mungkin ada kakak yang udah berpengalaman you know ibu, bapak, paman siapapun itu tanya kepada mereka yang tahu tentang itu dan itu juga ditulis oh menurut mereka sih begini menurut mereka begini setelah kalian punya ada pilihan mungkin dua atau tiga setelah narrow it down ke dua dan tiga kalian tulis juga apa pros and consnya dari ketiga pilihan itu apa kebaikannya apa kejelekannya kekurangannya kelebihannya semua ditulis karena semua keputusan itu pasti ada baik dan enggaknya ada lebih dan kurangnya cuman kita kan mencari yang banyak lebihnya kita cari yang banyak baiknya gitu buat diri kita nah kalau kalian udah semua ditulis itu dari decision itu pros and cons kalian baca baca lagi udah gitu of course berdoa nah kenapa kalian bikin-bikin ke loko berdoanya terakhir oke kita berdoa dari awal tapi kan berdoanya masih kayak masih kalang kabut karena kepala masih bingung oh ini itu tapi kan sekarang udah agak sedikit calm karena dengan ditulisnya apa yang di kepala kita itu bisa meng-empty atau mengosongkan kita bisa mengosongkan sedikit apa yang di kepala kita karena kita tuangin ke kertas itu karena banyak sekali para successful people itu pasti mereka tulis di kertas pasti mereka ada ide atau ada apa aja kesedihan kecemasan ide cemerlang itu pasti ditulis bahkan vision board itu ditulis goals mereka untuk masa 5 tahun yang akan datang mereka tulis di board yang besar biar mereka lihat setiap hari karena kalau disini it doesn't make sense teman-teman enggak masuk akal kadang cuma berberapa ya berbelit-belit di kepala gitu tapi kalau ditulis oh oke aku tuh maunya ini oh aku tuh maunya ini oh plan aku itu begini jadi belajarlah mulai dari sekarang semua itu ditulis ditulis seperti aku bilang tadi dari something powerful about writing it down about pen and paper kalau jaman sekarang yang enggak usah pen and paper juga bisa ditulis di note di hp setiap kita duduk oh ada idea nih cemerlang tulis karena apa manusia sifatnya pelupa jadi ditulis jadi bisa ingat jadi itu teman-teman tadi apa step number one ditulis apa kecemasan kita kenapa kita enggak bisa ngambil keputusan itu apa yang bikin kita stress itu nomor dua tulis keinginan kita apa yang kita inginkan what's my desire what's my dream what's my what's make me happy gitu apa yang kita inginkan ya dari keputusan itu nomor tiga diskusi dengan orang-orang yang kita trust kadang-kadang kita nanya ke teman kadang teman ya enggak semua ya kadang teman ngasih advice tapi juga ada kayak sedikit jealousy nah hati-hati nanya ke orang yang kita trust oke mungkin kayak family atau apa nomor empat tulis semua kalau udah dapet apa pilihannya satu dua jangan sampai sepuluh ya kalau udah dipilihkan jadi narrow it down itu mungkin tiga dua atau tiga lalu kita tulis pros and cons nomor lima berdoa nah seperti aku bilang tadi kan berdoa udah setiap itu kita berdoa tapi ini bener-bener yang spesial berdoa ya menurut agama masing-masing obviously dan kita bener-bener berdoa fokus untuk memilih itu kita kosongkan pikiran kita pokoknya kayak feel it ya kalau orang sini meditate lah meditate with an empty mind gitu minta pertunjukan minta bimbingan dari Tuhan yang Maha Kuasa supaya kita dibimbing di apa yang terbaik buat kita buat sekarang dan juga buat masa depan dan setelah itu number 6 take that decision ambillah keputusan itu ambil kan udah dibolak-balik udah dipikir udah dilihat pros and cons dengarkan kata hati kita sendiri dan take that decision at the end of the day man teman trust yourself kasih diri kita kepercayaan kita bisa mengambil keputusan untuk diri kita sendiri you know why because at the end of the day you know exactly what is good for you oke ambillah keputusan itu dan last but not least nomor 7 forget it and move on kalau udah kita ambil keputusan itu jangan dwelling dengan itu oh my god aku udah ngambil keputusan aduh tapi ternyata oh my god mungkin aku salah eh tadi harusnya gini eh harusnya tuh aku tadi gak kepikiran ini oh iya no don't even talk about it anymore karena it doesn't make any sense jangan sampai diomongin terus-terusan ke orang oh menurut kamu gimana aku ngambil keputusan ini loh oh menurut kamu gimana aku udah milih yang ini what do you think what do you think akhirnya itu dateng lagi semua no that is not good for you karena it doesn't matter from that day forward apapun itu it doesn't matter keputusan itu udah diambil mendingan kita forget it and move on karena apa man-teman kalau kita dwelling dengan you know tetap mikir-mikir yang itu oh maybe yes maybe no maybe i shouldn't sebenarnya aku harusnya jangan sih seharusnya aku tambah lagi waktunya whatever ya itu tuh bisa bikin kita tertutup menutup diri kita menutup diri kita menutup mind kita semuanya itu jadi kita tertutup nggak melihat kesempatan-kesempatan baik yang mungkin ada di mata kita atau you know on their way to our life maksud aku gini kalian tetap dwelling dengan ini keputusan yang udah diambil yang tetap diragukan tetap dicemaskan dengan kalian begitu itu jadi kita menutup diri kita untuk we are closing our mind and our heart to receive this beautiful amazing opportunity that is coming our way gitu teman-teman kalau bahasa inggris jadi ya kita tuh jadi kayak menutup semuanya itu jadi kita nggak melihat oh ada kesempatan yang baik sebenarnya karena kita terlalu fokus disini kita nggak melihat semua kesempatan baik yang datang yang bisa bikin kita lebih baik dan ini itu jadi kalian harus forget it and move on and be happy about it ya jadi kalian oh yaudah aku udah ambil just give yourself trust I trust this this is the best for me this is the best decision I can take you know it might be wrong it's okay it doesn't matter teman-teman nanti dengan kalian seperti itu kalian itu membuka lebar-lebar pikiran kita diri kita semua membuka lebar untuk opportunity-opportunity atau kesempatan baik yang akan datang jadi nanti kita karena kita nggak fokus ke situ kita happy dengan keputusan ini oh ternyata ada ini oh ada ini ada ke ada ada kesempatan ini ya all these opportunities karena apa misalnya kita ambil I don't know misalnya nih dalam mengambil keputusan pekerjaan gitu ya kalau kita tetap fokus dengan oh my god aku kayaknya salah oh ternyata bosnya begini oh ternyata begini itu malah lebih-lebih-lebih lebih lagi ya remember teman what you focus on you create more of kalau kita fokus dengan sesuatu semuanya akan datang seperti itu kalau kita fokus dengan negatif negatif terus-terusan jadi kita positif aja nanti ada kebaikan yang datang yang mungkin kalau kita nggak fokus ke kebaikan itu nggak terlihat gitu loh manteman I hope this is make sense oke manteman jadi gitu aja dulu manteman buat video kali ini semoga seperti biasa ini bermanfaat buat kalian yang selalu ragu-ragu gitu jadi mulai sekarang train yourself latih diri kita diri kalian untuk selalu mengambil keputusan it doesn't matter manteman kalau keputusan itu ternyata kurang baik waktu itu atau apapun itu karena it's okay it's part of learning make small decision everyday seperti pagi-pagi oh aku bingung mau pakai baju apa langsung bawa 2 atau 3 pilihan kalau ini oh nggak gerah yang ini nggak terlalu colorful yang ini oke ambil kalau kalian bingung baca buku ini deh 5 second rule by siapa itu yang yang ini ya authornya 5 second rule pokoknya Mel Robbins itu tuh very powerful 5 second rule karena dalam 5 second atau iya 5 second ya kayak 5 detik kayak milih baju misalnya aku mau pakai ini 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 yaudah aku kayaknya 5 4 3 2 1 go pilih yang ini udah and forget it nggak usah dipikir lagi oh tadi harusnya aku pakai itu oh sayang aku pakai no just move on manteman alright gitu aja dulu manteman semoga bermanfaat seperti biasa dan selalu ingat jadilah diri kita yang terbaik tanpa merugikan orang lain I'll see you next Monday dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.